Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi, di video kali ini, gue mau membahas Shiny Mega Gardevoir Oke, jadi ya, mungkin karena si partnernya Shiny Mega Gardevoir ini udah mau rilis, jadi banyak yang nanya-nanya tentang Shiny Mega Gardevoir, jadi ya makanya gue sekarang mau menjelaskan apa yang udah gue tau tentang si Shiny Mega Gardevoir pertama-tama, si Shiny Mega Gardevoir ini dia mau dimainin bareng sama Pokemon Beauty semakin banyak Pokemon Beauty, itu semakin bagus, tapi Pokemon Beauty itu apa aja, kalian bisa lihat di sini, di Shiny Mega Gardevoir terus kalian lihat Rial nah, di sini, itu semua yang ada di sini, itu berarti termasuk si Pokemon Beauty kalian bisa lihat ada Mega Diancy, Serneas, Meloeta, Reshiram juga Mew Origin, Magierna Syamune, ini semua yang ada di sini termasuk Pokemon Beauty terus, kali apa namanya, maksudnya kalian butuh berapa Pokemon Beauty menurut gue, kalian minimal kalau misalnya pengen main ini ya, Shiny Mega Gardevoir kalian minimal pakai 3 Pokemon Beauty tapi, kalau misalnya sebisa mungkin ya, kalian pakai sebanyak mungkin bahkan kalau misalnya kalian bisa ngisi semua Pokemon Beauty menurut gue justru silahkan-silahkan aja karena memang semakin banyak Pokemon Beauty semakin kuat juga pasifnya si Shiny Mega Gardevoir terus pertanyaan berikutnya Shiny Mega Gardevoir ini termasuk Pokemon Beauty atau enggak? ini sebenarnya gue juga masih belum tahu ya karena di sini belum ada Trial dan semacamnya tapi kalau misalnya melihat dari pasifnya si ini yang dia mau dimainin sama si Shiny Mega Gardevoir berarti besar kemungkinannya kalau misalnya Shiny Mega Gardevoir ini juga termasuk sama Pokemon Beauty soalnya kan mereka berdua bareng gitu loh masa mereka berdua bareng si pasifnya ini enggak nyala gitu loh terus yang berikutnya ini kan tadi gue bilang dia ini ya dia mau dimainin bareng Pokemon Beauty yang artinya kalau misalnya kalian mau mainin si Shiny Mega Gardevoir ini itu kalian enggak usah bergantung sama Pokemon eh salah maksudnya formasi yang konvensional maksudnya kayak formasi seperti biasa yang dengan ada tank yang ada attack terus yang ada ini apa namanya yang ada support itu kalian enggak harus ini dia ini apa namanya si formasinya ini dia spesial hampir sama kayak formasi team ghost formasi team ghost kan juga begitu dia enggak main ada tank kalau bisa semua attack ya semua attack aja karena tujuannya dia adalah menghajar musuh duluan sama dengan si Shiny Mega Gardevoir ini yang penting dia ada Pokemon Beauty terus kalau misalnya dia ada Pokemon Beauty dengan pasifnya yang ini dia ada nih lead beauty type Pokemon dia ada damage reduction terus juga ada damage bonus yang artinya biarpun kalian semua mainin di team yang tadi misalnya kalian trial disini kalian mainin semua support misalnya yang kayak begini terus apa Serneas terus apa ini terus ini terus apalagi yang kayak gini kalau biarpun kalian mainin Pokemon yang kayak begini ini kan bisa dilihat kayak enggak ada Pokemon attack enggak ada Pokemon defense terus juga ya support ini support semua yang kayak begini itu semua enggak masalah karena ya dengan pasif si Shiny Mega Gardevoir semua Pokemon Beauty kalian itu bisa jadi tank dan bisa jadi attack kalian lihat tadi pasifnya ini tuh pasifnya ini nge-stack yang artinya dia damage reduce damage 20% untuk satu ini satu Pokemon terus juga dia ada damage bonusnya sendiri dengan berapa 10% juga gue lupa ada berapa tapi ya di bawah ada yang artinya ini dia nih setiap line up yang ada di field meningkatkan 5% match HP sama 10% damage bonus dan damage reduction makanya ya setiap disitu kalau misalnya kalian semuanya full di 6 itu kalian bisa dapet 60% damage bonus 60% damage reduction sama tadi berapa 30% match HP ya itu bikin kalian jadi tebel dan sakit juga gitu loh makanya kalau misalnya kalian memang mau mainin si shiny mega guardefoyer kalian tuh yang gak usah pake maksa pake siapa namanya yang tank-tank kayak misalnya siapa shiny mega tiranitar sama zenta atau kayak si solgaleo dan semacam atau si si guarde gak usah pake tank juga menurut gue gak masalah karena dengan pasifnya ini dia tadi udah tebel terus sakit juga terus juga karena dia dimaininnya dengan bareng support semua itu dia kan bisa nge-support satu sama lain misalnya kalian mainin sama si mi origin dia juga bisa nambah basic status kalian mainin sama itu si siapa yang di atas si mega diancy juga bisa ngasih shield ngasih heal kalian mainin sama sernea sling match HP jadi ya semakin kalian nge-stack nge-stack support sendiri yang bikin tim kalian tuh juga jadi sakit terus tebel gitu loh nah makanya ini si shiny mega garevoir tuh bagusnya tuh disitu semakin sedikit yang pokemon beauty yang kalian pake efeknya tuh juga gak begitu berasa jadi justru kalau misalnya kalian mainin si shiny mega garevoir terus kalian pake tim konvensional misalnya kalian pake 2 tank terus harus ada attacknya misalnya kayak si necrozma yang kayak begini itu justru pasifnya si shiny mega garevoir ini itu justru malah gak keliatan dan malah kayak merugikan gitu loh sebaliknya biarpun tadi kalian udah ada 3 gitu loh ya jadi untuk mainin si shiny mega garevoir ya silahkan-silahkan aja untuk kalian mainin semuanya tuh pokemon beauty ya yang semuanya yang ada disini cuma yang balik lagi itu pokemon beauty itu kayak spesifik banget ya disini kecuali kalau memang kalian udah punya kayak piece-piece nya maksudnya pokemon-pokemon yang misalnya kayak kalian udah punya Mio Origin terus udah punya si Magierna yang kayak begini terus udah punya Meloeta dan segala macem ini barulah gue merekomendasi untuk ngambil si shiny mega garevoir ibarat kata sebelum kalian ngambil shiny mega garevoir kalian lihat dulu untuk di line up kalian line up kalian tuh kayak gimana apakah cocok untuk ngambil si shiny mega garevoir bahkan untuk line up gue sendiri disini gue udah ada 2 pokemon beauty kalau misalnya gue ngambil shiny mega garevoir kan berarti ada 3 tapi disini gue gak ngambil karena gue merasa ya masih belum cukup gitu loh cuma dengan 3 pokemon beauty ibarat kata kayak jadi itu si shiny mega garevoir ini itu merupakan kepingan terakhir kalau misalnya kalian memutuskan untuk bikin si team beauty kalau misalnya kalian memang gak mau bikin team beauty ya berarti ya gak usah ngambil gitu loh terus juga untuk si shiny mega garevoir ini menurut gue shiny mega garevoir kalau misalnya dia termasuk team beauty dia merupakan tambahan yang bagus karena dia ini juga bisa ditaruh di depan dan bisa membantu serangan juga jadi yang mungkin ini keliatan skillnya juga tuh gak seberapa lah ya ini dia gak begitu banyak keliatan attack-attacknya juga gak banyak mode attack tapi kalau misalnya dibandingin sama yang tadi dibarengin sama si shiny mega garevoir yang tadi terus dibarengin sama team beauty kalian ada 60% damage bonus 60% damage reduction HPnya juga ada terus juga setiap kali diserang kena charm ini tuh bisa jadi bener-bener senjata yang mematikan si shiny mega garevoir ini tapi balik lagi ini kan gue baru berspekulasi ya disini siapa tau ya kan siapa tau kita kan gak tau developernya siapa tau malah si shiny mega garevoir gak termasuk sama pokemon beauty atau kayak ternyata sinerginya gak sebagus itu ya balik lagi gue juga gak tau karena disini pokemon aja tuh belum keluar ya ini kita masih ngeliat-ngeliat dan berspekulasi dari si pokedex ini sendiri jadi ya untuk kalian yang mau ya untuk apa ngambil 2 pokemon ini menurut gue oke-oke aja kalian bisa ngambil duluan si shiny mega galade karena shiny mega galade nya ini itu ya bisa dibilang lebih universal dia gak harus main di team beauty dia masih bisa perform sebaliknya dengan si shiny mega garevoir jadi kalau misalnya kalian memang mau bikin team beauty kalian ambil dulu si galade terus kalian liat apakah memang sinerginya itu bagus untuk tim kalian atau gimana kalau misalnya kalian ngeliat bagus baru nanti setelah red draw nya si shiny mega galade itu kalian baru ngambil gitu terus kayak ngasih piece terakhir untuk di line up kalian jadi ya itu aja sih saran yang gue bisa bilang untuk combo si shiny mega galade yang mega galade ya oke lah kayaknya sekian aja untuk video kali ini bagi kalian yang suka saya videonya silahkan klik like dan subscribe terima kasih sub indo by broth3rmax